Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Mr. Dika Pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan perpindahan panas Pada minggu kemarin kita belajar mengenai perpindahan panas Perpindahan panas ada 3 macam Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa memindahkannya Ini terjadi pada benda padat Kemudian ada konveksi Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya Umumnya terjadi pada benda gas Kemudian ada radiasi Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara Yang pertama kita akan melakukan percobaan tentang konduksi Tujuan percobaan adalah menyelidiki perpindahan panas cara konduksi Alat dan bahan Alat dan bahan Alatnya ada gelas, tendok, ceret, kompor, dan bahannya adalah tentunya margarin putih Cara kerja Yang pertama, panaskan air dalam ceret atau panci di atas kompor Kemudian, setelah mendidih, tuangkan air tersebut ke gelas Tiga, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas tersebut Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tangan selama 1 menit Angkat sendok dari gelas dan letakkan mentega di atas sendok tersebut Hasil percobaan Apakah yang kamu rasakan ketika kamu memegang sendok yang terjeluk di dalam air panas Sendok akan terasa hangat Kemudian, apa yang terjadi dengan mentega di atas sendok tersebut? Mentega menjadi cair Kemudian, apakah terjadi perpindahan panas pada percobaan di atas? Jelaskan Ya, ada perpindahan panas Perpindahan panas yang terjadi secara konduksi Yaitu, perpindahan panas melalui zat perantara tanpa memindahkannya Kesimpulannya adalah Perpindahan panas dari sendok ke tangan Menunjukkan bahwa panas dapat berpindah melalui zat padat Perpindahan melalui zat padat disebut konduksi Kita lanjut ke konveksi Tujuan percobaan adalah Menyelidiki perpindahan panas secara konveksi Alat dan bahan yang dipersiapkan Ada kompor, ada panci Dan bahannya adalah Kacang hijau Cara kerja Panaskan air dan kacang hijau dalam panci di atas kompor Kemudian Amati apa yang terjadi dengan kacang hijau di dalam panci tersebut Hasil percobaan Apa yang terjadi dengan bici kacang hijau ketika dipanaskan bersama air Bici kacang hijau akan bergerak Kemudian Bagaimana gerakan biji kacang hijau saat dipanaskan bersama air Kacang hijau bergerak naik turun Nah, seperti inilah gambar gerakan biji kacang hijau Jika airnya lebih panas Dia akan naik Kemudian sampai atas dia turun lagi dan berputar Sepertilah siklusnya Nah, kesimpulannya adalah Perpindahan panas dari air bagian bawah ke atas Menunjukkan bahwa panas dapat berpindah melalui benda cair Perpindahan panas lalu benda cair disebut dengan konveksi Kita lanjut percobaan yang ketiga Yaitu tentang radiasi Tujuan percobaan adalah Menyelidiki perpindahan panas secara radiasi Alat dan bahan yang digunakan Ada lilin, ada penggaris, atau mistar, dan korek api Cara kerja Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm Menggunakan penggaris untuk mengukur Hati-hati, jangan sampai terkena api Apa yang kamu rasakan? Kemudian, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm Apa yang kamu rasakan? Kemudian, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm Apa yang kamu rasakan? Hasil percobaan Apa yang kamu rasakan? Pada jarak 2 cm Tangan merasa panas Pada jarak 4 cm Tangan merasa hangat Pada jarak 8 cm Tidak terasa panas atau hangat Nah, kesimpulannya adalah Perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas Menunjukkan bahwa Panas dapat berpindah tanpa perantara Perpindahan panas tanpa perantara disebut dengan radiasi Nah, selamat mencoba di rumah ya nak Jangan lupa kerjakan woksitnya Oke, terima kasih banyak Stay safe and stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!